Raditya Diga Gua ga pernah datang ke acara dimana penontonnya setua ini ya Ini yang di depan kalian harus liat tua tua banget buset Acaranya namanya 5-4 bukan batas minimal umur ya mbak Selamat malam semuanya Selamat datang di show 5-4 stand up comedy show pertama dari abdel akhir yang tepuk tangan semuanya Tugas gua disini cuma nge-host doang sebenernya ya Dan disini ada 11 peraturan Apa yang boleh dan apa yang ga boleh Boleh dibagikan dari sebelah situ kali biasa Agak males soalnya Tadinya gua ga mau datang sebenernya ya Ini sebelum gua bacain ya Ini gua cerita dulu ya Karena gua agak kesal juga sebenernya Tadinya gua ga mau datang Pas gua diajak sama abang abdel kesini Ini lu nanti yang bacain rules-lures acaranya Radit ya Iya bang abdel siap gua bilang kan Gua ga tau nih acara sebenernya rangkaiannya kayak gimana siapa yang ngisi kan Begitu gua liat posternya ada Panji Pragiwaksono Iya kan Ini baru kejadian satu hari yang lalu Gua lagi kesal-kesalnya sama si botak satu ini nih Ya pak maaf ya pak Panji pak Panji panji pak Panji pak Stap lagi Stap lagi Kenapa? Karena dia kemarin baru bikin masalah sama keluarga gua Ini kalo ada yang tau ya di si Panji ini ya Muka dia Lagi diganti-ganti kan Segala muka orang ditempel muka dia Kenapa? Gua ga punya twitter Jadi gua ga tau konteks itu Gua pikir dia emang narsis aja tuh si Si botak satu yang bukan bapak ini Bukan, bukan bapak Bapak masih ada pak Ini gua kasih liat ya Ini kemarin nih Jadi kalo ada yang Ini kita ga ada kamera Oh udah ya Gini keliatan ga? Nah Ini ada gua sama anak gue Iya kan? Keliatan ga? Itulah yang terjadi kalo gua kawin sama Panji Dan lupa cukuran Liat kan? Ini kan serem ya sebenernya ya Jujur ya Ini gua Gua dapet video ini tuh dari follower gua Dia bilang Bang Radit Bang Radit lu harus tau anak lu diginiin Gua repost di story gua kan Gua repost di story gua Tapi jujur gua ga trauma Karena lu liat kan mukenya kan Ya kan? Manusia setengah jenglot gini kan Gua trauma gua Gua ngeliat anak gua kayak Ini kayak apa? Gua jual aja nih anak gitu Gak sama lagi Gak sama lagi Gak sama lagi Udah beda gitu Gua taruh lah di IG story gua gitu Gua pikir yaudah selesai Ini baru-baru kejadian nih 2 hari lalu nih Lalu gua pulang ke rumah Nah malem-malem anak gua ada 2 Si Alea yang paling gede Sama Aksa yang nomor 2 kan Si Alea dateng Papa, papa harus tau Aca sekarang kumisan pa Maksudnya kak Gua panggil Aca Kan Aca sih ini masih bersih kan Bersih kak gua bilang Engga, engga pa engga Aca tadi siang kumisan Kenapa anak gua umur 3 tahun udah puber kan gua gak tau ya Akhirnya gua nanya susternya Maksudnya apa ini mba Terus si mba nya bilang Bapak inget gak Bapak tadi nge-repost story orang di Instagram Ingat suster Saya kasih liat pak ke Aca Sungguh inisiatif yang tidak perlu sus Terus dikasih liat ke si Aca Ini beneran nih kesayatan nih Si Aca marah Marah dia Aku tidak begitu Aku tidak begitu Gitu kata dia Si Panci tuh gak tau dampak psikologis yang muncul Dari kelakuan dia kan Akhirnya gua jelasin gitu Itu Cak Muka kamu masih sama Oke Yang ada itu Itu cuman Sementara Cak Jadi muka kamu itu dituker sementara gitu Aku gak mau mukaku gitu Kenapa mukaku kayak gitu gitu Aku tidak mau lagi seperti itu Itu kan kesempatan kan Berarti buat gua kan Kamu jarang makan sayur sih Oh langsung bercocok tangam dia Makasih ya Makasih ya Udah gua ngomel aja dah bodo amat Udah Udah ya Cak Ini Papa jujur nih bukan Papa yang bikin Ini temen Papa yang melakukan ini semua Namanya Panci Gua gak tau ini ternyata netizen yang bikin Gua pikir ini Panci emang narsis aja tuh orang gitu loh Yaudah akhirnya Gua buka WA gue Terus gua minta Si Aksa sama Aleya Untuk Marahin dia gitu Lalu itu gua post di IG Cuman Yang tidak gua post Nih jadi gua kasih voice note nih ya Nih gua kasih denger ya Tolong jangan ganti muka Aca Temen Papa Please jangan Tuh Aleya ini si Aca Kamu tidak baik Kamu tidak baik Dimarahin sama Aca tuh Tolong kamu tidak baik Dengan kumisnya Masuk masuk mulut kan gue Hanya di show nya Abdel Ahrian Gua akan kasih tau Balasan voice note Dari Panci Prajwaksono Dari Panci Prajwaksono Seorang nasionalis Uuh dengan konten-konten bermoralnya Jujur ya Sebenernya dia bales Dia bales nih tuh, liat gak di bawahnya tuh Dia bales tuh Tapi ini gue pos di IG gue Balasannya dia, tidak gue pos Karena gue melindungi harga diri dia Disini gue puterin Biar kalian tau budaya Amerika itu apa Kaget ya pak, tadi saya, liat bapak Maaf pak, maaf pak Maaf pak, maaf pak Maaf, saya lupa rata-rata umur disini Balasan panji pragi waksono Terhadap anak saya Yang umurnya 3 tahun dan 4 tahun Tanpa dosa ini Voice note terakhir dari Aca kan gini Tolong, kamu tidak baik Dengar gak? Tolong, kamu tidak baik Di tengah emosi dia Dia sopan kan Balasan panji ini Aca ngirim 20.04 Panji bales 20.11 Eh gue gak tau lu siapa ya Oke Oke Sabar 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 ya Belum Baru 12 detik Belum 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 Lanjut ya Eh gue gak tau lu siapa ya Gue Gue punya hidup gue sendiri Lo gak berhak untuk kasih tau gue boleh dan gak boleh ngapain Oke Persetan Mengingat itu teman gue dan dia bales Tentu kan gue bilang Eh kakak Aca Teman papa bales Ayo kita denger sama-sama Ayo Sekarang gue harus menjelaskan arti persetan Kedua anak saya Itu kekesalan gue Dan gue bacain peraturannya Karena waktunya sudah habis Langsung cepat aja ya Satu gunakan off-fit yang nyaman Dua dilarang membuat cerita tajam Tiga buanglah sampah pada tempatnya Jaga bawaan anda Dilarang makan dan minum di area teater Dilarang kekeluyuran Dilarang merekam dengan DSLR Membawa lampu senter Dilarang merokok Vap dan Pots Kamanan dan kru Berhak mengeluarkan penonton yang terbukti melanggar Dilarang membawa tempat berdiri Sebelas apabila penonton dikeluarkan penyelenggara Tidak ada kompensasi pengembalian dana Yang kedua belas gue tambah sendiri Di tengah-tengah pertunjukan Jangan ada yang teriak Persetan ya Oke jadi gue mau ceritain Behind the scene dari klip yang barusan kalian lihat ya Jadi semua dimulai dari Bang Abdel minta tolong gue Untuk terlibat di acaranya Jadi apapun boleh Kata Bang Abdel Kalau gue stand up Kayaknya gak mungkin Karena pas Bang Abdel minta tolong tuh Gue di tengah-tengah tour Stand up komedi gue yang terbaru Yaitu cerita sebelku Jadi gue gak mungkin sempat Nulis materi Jadi gue bilang Bang Abdel Gue jadi host aja deh Yang baca-bacain rules Yang baca-bacain peraturan Kata Bang Abdel Oke Lo bacain rules aja Nanti sebelum opener-opener Stand up komedian lain naik Lo dulu bacain rules Habis itu lo present mereka Oke Bang Abdel Nah Hari acara Special show-nya Bang Abdel tiba Gue dateng ke lokasi Nah itu pas banget kejadian Yang muka-muka si Aca itu diganti Si mukanya Aca diganti Sama mukanya Panji Ketemu Panji di backstage juga Nah entah gimana Pas gue naik ke panggung Gue kebawa kesel gitu Mungkin Mungkin juga Karena lagi jiwa-jiwa Baru selesai tour stand up ya Jadi pas acara Bang Abdel itu Seminggu sebelumnya Gue baru aja closing tuh Kota terakhir Buat tour cerita sebelku Yaitu di Malang Jadi Mungkin karena 48 show juga Setiap minggu gue show Begitu gue naik panggung Masih kebawa Ininya tuh Apa sih Feel stand up comedy-nya gitu loh Sehingga Bukannya gue langsung Bacain rules Gue memang dikasih waktu 10 menit ya Bukannya gue langsung Bacain rules Gue malah stand up Jadinya gitu loh Kebawa Kebawa sendiri aja gitu Dan Akhirnya Di depan itu kan ada jam tuh Ada countdown Timer gitu Berapa menit Berapa menit Sisa gitu kan Di tengah-tengah itu Gue baru sadar gitu Wah Gue udah selesai Selesai stand up Baru Sempet baca rules Akhirnya Makanya gue buru-buru Di terakhir itu Baca rulesnya gitu loh Nah Gue tuh sempet gak enak gitu loh Pas Pas gue selesai turun panggung Gue sempet gak enak Kayak Aduh Gue kayaknya salah nih Kenapa gue tiba-tiba Stand up Masih kebawa banget gitu Tapi yaudahlah Gue turun panggung Nonton show-nya Show-nya Bang Abdel Dan Lucu banget show-nya Seru banget Penampi-penampi lain-lain Juga lucu-lucu banget Begitu kelar acara Gue Di WA Bang Abdel Makasih ya Dit udah bantuin Terus gue minta maaf gitu Bang Abdel Sorry ya gue Bablas gue kasihkan stand up Jadi baca rulesnya Buru-buru Terus kata Bang Abdel Yaudah santailah gitu kan Tapi itu Apa ya Gue gak tau ya Mungkin Kebawa sendiri gitu Sampai pas gue selesai show pun Semuanya pada bilang Bang Lo nulisnya kapan Materi stand up lo yang baru itu Soal si Panji dan anak lo Gue gak nulis Gue bilang gue emang Tiba-tiba keluar aja Di atas panggung gitu Dan Ya mungkin itu ya Mungkin masih kebawa Euphoria stand up Keseringan Manggung stand up Jadinya kebawa gitu Di acaranya Bang Abdel Tapi itu terus Abis itu gue minta izin Bang Abdel Boleh gak Klipnya gue tayangin Kata Bang Abdel boleh Terus Gue bilang ke Panji Begitu kelar show kan Karena euphoria juga kan Gue Gue Ngomongin dia Setelah acara Setelah show Gue juga nelfon Panji Ji tadi aman gak ya Gue Gue ngomongin lo apa segala macem Kata dia Aman aman Santai santai Dia bilang gitu Yaudah Dan Akhirnya ya Yaudah begitulah Makanya Si klipnya bisa gue tayangin Anyway Jadi Bang Abdel ini juga mau bikin Digital downloadnya Jadi kalo misalnya temen-temen Mau tau Show spesialnya Bang Abdel Untuk pertama kalinya Dia baru bikin show pertama kali nih Spesial stand up comedy Nanti tungguin aja info dari Bang Abdel Bisa follow IG Atau lain-lainnya Ini adalah Gue ngerasa Apa ya Ini pengalaman pertama Dimana Ya ini pertama kali seumur hidup gue Dimana gue Gue tiba-tiba stand up sendiri gitu Otomatis Gak tau Tiba-tiba stand up Ini pertama kali gue baru rasain Seumur hidup gue Biasanya gue nulis Atau paling gak Gue tau poin-poinnya Ini tuh sama sekali gak Jadi begitu sampe di atas panggung Gue kesel gitu Dan apa yang gue rasain Gue keluarin aja gitu Tapi jadinya seperti tadi Oke itu aja dari gue Mudah-mudahan terhibur sama klipnya ya Makasih semuanya Sampai jumpa di atas panggung